Yahudi dibikin oleh siapa? Oleh keturunan Yahuda Namanya Yahuda jadi Yahudi Kalau namanya Haikal jadi Kampungnya Pak Haikal jadi Haikali Bahasa Ibrani Kampungnya Pak Haikal jadi Haikali Kalau ada Iwan, Pak Iwan punya kampung Namanya kampungnya Iwani Kalau ada kampungnya Pak Simon Pak Simon Nama kampungnya apa ya? Simoni Kalau ada Pak Pak Yang belakangnya DAK gitu ya Pak Riuda Pak Riuda Pak Riuda Pak Riuda Nama kampungnya jadi? DAKnya jadi DI Kalau kampung pada nama Namanya Pak Yahuda Nama kampungnya jadi? Yahudi Nah Yahudi bukan agama Tapi sebuah kampung Sebuah suku Begitu Dari siapa? Dari anaknya Nabi Yaakob Nah anak yang keempat Yang pertama namanya Ruben Yang kedua namanya Simon Yang ketiga namanya Lewi Yang keempat namanya Yahuda Nama kampung Yahuda jadi Yahudi Kenapa dia yang dipakai? Karena dia punya anak 74 orang Yang lain anaknya 4, 5 Ya gak seberapa Tapi dia 74 orang Ya Karena itu dia menjadi dominan Karena dominan dipakai namanya dia Ya Sedangkan keturunan Nabi Musa Cuma dikit Lewi Lewi punya anak Amr Qahid Imran Lalu Musa AS Cuma 2, 3, 4 anaknya doang Tapi dia sendiri banyak Maka disebut kampung Pak Yahuda Namanya Yahudi Yahudi Nah Yahudi ini bukan agama Tapi suku Waktu zaman Nabi Musa Agamanya orang kampung Yahudi Islam Nama lainnya Adalah Bani Israel Anak-anak Israel Israel nama lain dari Nabi? Ya'kub Israel nama lain Nabi? Ya'kub Anak-anak Ya'kub disebut Anak-anak Bani Ya'kub Bani Ya'kub Karena Ya'kub namanya Israel Bani Israel Apa agama orang Israel? Islam Apa agama Bani Israel? Islam Yuk kita buka salah satu suratnya Surat Ali Imran Ayat yang ke-52 Tolong dibaca yang keras Baca yang keras Artinya Maka ketika Isa merasakan Ayo pegang Maka ketika Isa merasakan Keingkaran mereka Bani Israel Dia berkata Siapakah yang akan menjadi penolongku Untuk menegakkan agama Allah Para hawariyun Atau sahabat setianya menjawab Kamilah penolong agama Allah Kami beriman kepada Allah Dan saksikanlah bahwa Kami adalah orang-orang muslim Nah Betul Itu Dahlilnya Siap kan bisa bantah Al-Quran Kagak adeh Orang Bani Israel Mengaku beragama Islam Kok sekarang Yahudi Yahudi setelahnya Yahudi yang ingkar kepada Islam Membuat agama sendiri Begitu juga orang Nasrani Dulu beragama Islam Dalilnya Dalilnya Surat 61 Coba dibuka Ayat yang ke-6 dan ke-7 Silahkan dibaca lagi Ya Mcareer Bani Israel Ya Mereka Rasulullah Ilaikum Soddyqunlima Baina yadya Minal-tawra Wa mubashyir Rambi Rasul dan ingatlah ketika Isya Putra Maryam berkata Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebeluku yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad Muhammad namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata dan siapakah yang lebih zolim daripada orang yang mengadam-adakan kebohongan terhadap Allah padahal dia diajak kepada agama Islam cukup, ngerti gak? paham gak? dia diajak kepada agama apa? begitu juga Nabi Musa AS dalam surat 10 ayat yang ke-84 lihat betul apa yang ibu-ibu jawab teriak tadi Nabi Musa ngajakin orang kepada agama apa? maka kaumnya pun ikut agama Islam tetapi kaum yang ingkar bikin agama sendiri namanya Yahudi begitu juga Nabi Isa AS dia mengajak orang kepada agama Islam maka kaum yang ingkar kepada Nabi Isa bikin agama sendiri namanya Nasrani jangan lagi mulai sekarang berkata Yahudi dari Allah jangan lagi mulai sekarang Nasrani berkata berasal dari Allah demi Allah surat Ali Imran 19 sebagai saksinya bahwa agama diisi Allah cuma satu dan satu-satunya itu inna dina inda allahil yakin? nah inilah pentingnya kita ngaji dengan sejarah bangedipin bangedipin Terima kasih.